Namanya adalah George Jung, Tahanan Federal No. 1922-5004. George kecil berasal dari keluarga yang broken home akibat masalah ekonomi. Sebenarnya, ayahnya mempunyai usaha pembuatan pipa dan memiliki 10 karyawan. Tapi karena bisnisnya melambat dan bangkrut, ibunya tidak terima dan pergi meninggalkan keluarganya. Meski berulang kali ibunya meninggalkan mereka, tapi ayahnya berhasil memulangkannya. Namun sekilapapun ayahnya bekerja, ayahnya kembali bangkrut. Dan George tidak ingin hidup seperti itu. Maka ketika tumbuh dewasa, ia pergi ke California bersama temannya yang bernama Tuna. California adalah kota yang indah dan orangnya hidup dengan bebas dan mandiri. Selain itu, kesamaan lain dari mereka semua adalah Sukateller. Setelah beberapa hari hidup di California, suatu ketika Tuna mendapatkan ganja. Ia lalu berniat menjualnya ke orang-orang supaya menghasilkan uang. Mendengar itu, Barbara, pacar George yang baru ditemunya di California, memperkenalkan ke orang yang lebih tahu tentang ganja dan narkoba. Namanya adalah Derek Forill. Setelah memastikan kalau George dan Tuna bukan polisi, Derek pun memberikan ganjanya kepada mereka berdua. Dan tak lama kemudian, dalam waktu singkat, George dan Tuna berhasil menjual semuanya. Mereka berdua berhasil membangun reputasinya sebagai tempat yang tepat untuk membeli ganja di Manhattan, California. Tapi nampaknya, George tak cukup berhenti sampai itu saja. Ia ingin lebih banyak menghasilkan uang dan memperluas penjualan. Dan untuk merealisasikan idenya itu, George ingin Derek menjadi partnernya. Nanti keuntungan dibagi dua. Kemungkinan dari masing-masing mereka bisa menghasilkan hingga 15 ribu dolar dalam seminggu. 30 kali lipat dari biasanya. Meski begitu, Derek masih ragu dan khawatir kalau harus menjual ganja ke luar California. Tapi George meyakinkan kalau transaksi mereka akan aman dengan memanfaatkan berbar yang bekerja sebagai pramugari. Sebab tas pramugari tidak akan dicek di bandara. Jadi, distribusi ganja mereka pun lancar tanpa hambatan. Uang kemudian mengalir deras untuk mereka. Tapi George tidak ingin berhenti sampai itu saja. Menurutnya, mereka masih rugi karena harus beli pada tenggulak. Jadi, yang George inginkan sekarang adalah beli langsung pada sumbernya. Untuk bisa mendapatkannya, George dan teman-temannya pun terbang ke Meksiko. Setelah bertanya-tanya tentang ganja, George akhirnya bertemu dengan salah satu petani ganja yang bernama Santiago. Ganja milik Santiago nampaknya sesuai dengan kriteria yang dicari oleh George. Jadi, tanpa pikir panjang, ia pun membayarnya secara kontan. Dan tak butuh waktu lama. Karena sudah punya pasarnya, mereka pun sukses besar. George juga kemudian membeli rumah mewah untuk Barbara. Ia lalu memperkenalkan Barbara ke orang tuanya. George ingin serius kepada Barbara. Tapi tak lama berselang, George tertangkap. Ia didakwa atas kepemilikan ganja seberat 660 pond. Dan ia akan mendapatkan hukuman 2 tahun penjara atau kaya jaminan 2000 dolar. Selesai sidang, di luar Barbara sudah menunggunya. Tapi saat George mengabarkan kalau fonisnya sampai 2 tahun, Barbara langsung bilang kalau ia tidak bisa menunggu George selama itu. Sebab Barbara sudah tidak lagi punya banyak waktu akibat penyakit kanker yang dideritanya. Setelah kematian Barbara, gengnya George bubar. Bahkan antar sesama anggotanya hilang kontak. George juga kini menjadi buronan setelah melewatkan jaminan yang diberikan oleh pengadilan karena merawat Barbara. Usai kehilangan segalanya, entah kenapa George rindu orang tuanya. Ia pun kemudian mengunjunginya. Orang tua George tentu tahu apa yang telah dilakukan oleh anaknya. Bahkan mereka juga tahu kalau polisi sedang mencarinya. Namun sebagai orang tua, terutama ayahnya, ia hanya sedang tak memahami apa yang dilakukan oleh anaknya. Tapi tak lama berselang, ketika George sedang mengobrol dengan ayahnya, rumah itu digerbak oleh DEA dan FBI. George ternyata baru saja dilaporkan oleh ibunya. Ibunya sudah tidak tahan dihina karena mempunyai anak sebagai pengindar narkoba. Makanya ia ingin anaknya dipenjara dan meluruskan hidupnya. George pun kemudian dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Federal dan Buri Amerika. Ia satu sel dengan pria yang bernama Diego Delgado. Entah angin baik atau buruk yang menempat George, ternyata Diego adalah pengedar kokainya Kartel Medellin. Kartel terbesar dalam becerah yang dimiliki oleh Pablo Escobar. Diego kemudian memperkenalkan kokain kepada George. Mereka juga kemudian berdiskusi cara menyelundupkannya ke Amerika. Jadi, didanburi bagi George seperti bukan penjara, tapi sekolah kriminal. Dilapas itu, George masuk dengan gelar serajanya Genja dan keluar dengan gelar dokter kokain. George sebenarnya masih bebas bersara dan harus selalu tinggal dengan orang tuanya. Tapi ia tetap menekat pergi ke Colombia menemui Diego. Bisnis baru George pun dimulai. George akan diberikan 15 kg kokain untuk diselundupkan di Amerika. Tanpa hambatan berarti, ia berhasil melakukannya. Selanjutnya, untuk menyelundupkan lebih banyak, George berinisiatif menggunakan pesawat jet. Ia juga sudah mendapatkan pilotnya. Mereka pun lalu berdiskusi tentang job test dan bayarnya. Setelah deal, operasi penyelundupan via jet pun dilakukan. Mereka kembali berhasil melakukannya. Dan setelah barang sampai di Amerika, George menemui Derek. George memperkenalkan barang barunya itu lalu menguji efek stimulannya. Setelah melihat efek stimulannya yang begitu besar, Derek pun bersedia membantu George menjualnya. Tak disangka barang-barang itu terjual dengan cepat. Hasilnya, uang pun datang begitu banyak untuk mereka. Atas keberhasilan itu, George diajak Diego ke sumbernya, yakni di Medellín, Colombia. Ia dipertemukan dengan El Padrino Pablo Escobar. George yang telah berhasil menjual kokain 50 kg hanya dalam 36 jam, berhasil merayu Pablo Escobar dan membuat kesepakatan dengannya. Tak lama berselang, terjadilah ledakan kokain di Amerika. Kokain kartel Medellín mulai tersebar luas dari Hollywood sampai daerah Timur Amerika. Sehingga ia dan Diego pun kebanjiran uang. Bahkan tidak ada tempat lagi untuk menyimpannya. Orang-orang Colombia kemudian menyarankan agar uang mereka dicuci dan disimpan di Panama. Bahkan Pablo Escobar juga ternyata menyimpan uangnya di sana. Setelah itu Diego menikah. Dalam acara pernikahannya, ada wanita cantik yang menarik perhatian George. Namanya adalah Myrta. Tapi ternyata Myrta adalah tunangan dari temannya Diego yang bernama Cesar. Meski begitu, George tidak peduli. Ia merusak pernikahan Diego dan merebut Myrta dari tangan Cesar. Hal seperti itu bukan masalah besar jika dilewakan oleh seorang George. sebab sekarang posisi dia adalah orang kepercayaan Escobar. Ia tak tersentuh. Akan tetapi, semenjak menghabiskan waktu bersama Myrta, George mulai asing dari orang-orang kartel. George juga kemudian memperkenalkan Myrta dengan orang tuanya. Setelah itu, George kemudian bertemu Diego untuk bertransaksi. Tapi entah kenapa, Diego begitu kesal terhadap George. Sudah 3 tahun mereka bekerja sama. Tapi Diego belum tahu koneksi utama mereka. Maka ketika sedang bertransaksi, Diego marah-marah tidak jelas dan menyebabkan pelanggannya kesal. Sehingga melepaskan tembakan terhadap George. Setelah transaksi selesai, barulah George mau memberitahukan koneksinya. Alamak kemudian, George memperkenalkan mereka berdua. Dari sinilah kehancuran George dimulai. Semua bisnis sekarang berlaku ke Diego. Diego membeli pulau di Bahama sebagai markasnya. Ia gunakan itu sebagai lompatan bisnisnya. Dan ia sangat sibuk sekarang, kata teman George. Mendengar itu, George menelpon Derek. Derek mengakui kalau ia dan Diego melakukan bisnis bersama di belakang George. Jadi keadaan pun sekarang berbalik. George lah yang mulai kesal terhadap Diego. Ia pun kemudian pergi ke markasnya Diego di Bahama. Dan memang benar. George telah di jebak oleh Diego. Ia ditipu dan dihianati Diego dengan mencuri koneksi California-nya. Sehingga sekarang George tidak bisa menjual barangnya secara luas. Setelah semuanya direnggut, George selalu diusir oleh Diego. Tapi sebelum itu, Caesar menitip salam untuk mantan tunangannya. Dan George pun dihabisi oleh anak buahnya. Semua bisnis George sekarang sudah berakhir. Jadi ia pun akan fokus pada keluarganya. Sebab Myrta juga melahirkan anak perempuan. Yang bernama Christina. Mempunyai anak perempuan membuat diri George berubah. Ia sudah tidak lagi minum-minum dan mabuk-mabuk. Kini hidupnya segalanya untuk Christina. Ia lebih banyak meluangkan waktu bersamanya dan merawatnya. Tapi setelah 5 tahun tidak melakukan apa-apa, George sadar kalau istrinya butuh bersenang-senang. Jadi Myrta membuat pesta kecil-kecilan dan mengundang teman-teman lamanya. Tapi tak lama kemudian, tanpa diduga, pestanya digrebek oleh FBI. Entah karena jamuan kokain atau terdapat tamu-tamu kolombianya, tapi sepertinya George memang ingin dijatuhkan. George kemudian disuruh menandatangani kepemilikan kokain secara pribadi. George berjadinya menandatangani, asal istri dan anaknya dibebaskan. Setelah menandatangani itu, George kembali menjadi burunan jalanan. Ia lalu berniat kembali masuk ke bisnis. Tapi saat akan mengambil uangnya di Panama, uang simpanannya sudah disesuaikan. Sebab pemerintah Panama baru saja menasionalisasi semua perbankannya. Jadi George pun kehilangan semua uangnya. Setelah dihantam masalah ekonomi, keluarganya mulai hancur. Myrta mulai tidak terima dan marah-marah. Amarahnya juga ia luapkan di mobil. Sehingga George pun tertangkap dan dipenjara karena dilaporkan sendiri oleh istrinya. Tiga tahun kemudian, seminggu sebelum dibebaskan, Myrta menjenguk George dilapas. Myrta mengabarkan kalau ia sudah menceraikannya dan mendapatkan hak asuh atas Christina. Setelah George bebas nanti, ia juga harus membayar tunjangan kepadanya. Dan lebih menyedihkan lagi, Christina sudah acuh terhadap ayahnya. Bahkan setelah George bebas, ketika ia menemui Christina di sekolahannya, Christina sudah tidak lagi memanggilnya ayah. Akan tetapi, Christina tetap saja orang yang sangat berharga bagi George. Ia adalah hati bagi George. Maka George tidak ingin menyerah. Ia akan coba memperbaiki keadaan. Ia juga akan berdamai dengan Myrta. Tapi Myrta mengingatkan, kalau selama keluar penjara, George belum pernah memberi tunjangan anak kepada Myrta. Jadi tidak ada pilihan lain, George harus menghasilkan uang. Ia kemudian menelpon Derek. Ia ingin dimasukkan dalam grup penggelapan kokain. Tapi ia hanya mendapat bayaran yang sangat kecil dengan resiko besar. Meski begitu, ia bersedia menerimanya. Setelah mendapat kerjaan, George kemudian berjanji akan mengajak pindah keluarganya ke California. Ia lalu meminta Christina untuk kemas-kemas setelah kerjaan ayahnya selesai. Operasi penyelundupan kokain kemudian dilakukan. Semuanya berjalan mulus. Tapi saat merayakan keberhasilan dan juga merayakan perpisahan George yang akan pindah ke California, George ditangkap. Ternyata ia dijebak oleh kru-nya. Ia dijadikan tumbal oleh kru-nya agar mereka selamat. Dari hati yang terdalam, George tidak apa-apa dijadikan tumbal oleh kru-nya. Ia ditangkap oleh FBI dan DEA. Juga tidak masalah. Bahkan akan dipenjara selama 60 tahun ia juga rela. Tapi yang membuat George merasa berat dan marah adalah karena ia melanggar janji ke anaknya. Sehingga Christina yang sudah menunggu ayahnya tak kunjung di jemputnya. Dan sekarang mungkin sisa hidup George akan ia habiskan di penjara. Tapi setelah beberapa tahun, tanpa diduga Christina yang sudah besar datang mengunjungi George. Dan ia memanggil George dengan sebutan ayah. George kemudian mengajak Christina keliling sebentar dan ingin mendengar ceritanya. Tapi tiba-tiba Christina menghilang dan George dipanggil oleh petugas lapas. Ternyata itu hanyalah hayalan George saja. Petugas sampai terbiasa dengan kelakuan George yang seperti itu. George Jung dihukum di lapas Federal Otisville hingga 2015. Dan selama itu, Christina tidak pernah mengunjungi ayahnya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.